ya oke guys welcome kembali lagi di channel kraldi selain bagaimana kabar teman-teman sekalian mudah-mudahan tetap sehat selalu ya sudah beberapa hari yang kemarin ya saya belum sempat update video terbaru lagi karena memang ada kesibukan yang mengharuskan saya kerja ya di luar jadi belum sempat update lagi video terbaru saya di channel youtube saya juga nah di video kali ini seperti biasa ya sama seperti video-video sebelumnya masih tetap dengan tema trading forex cuman untuk video saat ini kita tidak akan trading forex ya jadi saya hanya ingin update saja untuk video saya sebelumnya ya kalau teman-teman nonton saya sudah sempat open posisi ya oke oke tetapi saya tidak update untuk hasilnya dan di video kali ini saya hanya update hasil dari tradingan kita di video sebelumnya nah jadi langsung saja kita lihat di history ya nah di history kalau teman-teman lihat sekarang memang saya open posisi ada banyak ya ada banyak layer tapi di waktu yang berbeda dan seperti video-video sebelumnya juga saya entry di full margin ya teman-teman ya dan total profit kita untuk minggu sebelumnya eh mencapai 805200 dollar ya lumayan ya nah teman-teman untuk di video sepuluhnya saya kemarin open posisi full margin di beberapa layer ya jadi ada kalau teman-teman lihat ini saya eh sudah TP ya di ini di harga 1671.53 ya kalau teman-teman lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 layer saya open posisi yang kemarin eh dan ternyata saya sudah TP ya kemarin di 8 layer ini saya setting untuk take profitnya di 50-50 pips ya 50-60 pips ya kemarin karena saya entry layer jadi kemarin sempat eh floating minus ya tapi ternyata tidak menyentuh level stop loss jadi kita bisa take profitnya jadi untuk 8 entry yang ini sudah take profit ada yang 50-an pips sampai di 60 pips nah begitu juga itu untuk entry yang pertama ya di video sebelumnya kalau teman-teman lihat kita entry kalau di yang terakhir ini di tanggal 19 ya di tanggal 19 di jam 15.59 ya kalau di waktu server blockernya ya jadi kita kemarin entry posisi di tanggal 19 di jam 4 sore ya dan di beberapa jam setelah itu di tepatnya di 1745 kita sudah take profitnya kita sudah take profit dan ada dua entry ya ada dua entry lainnya kalau teman-teman lihat ini ada dua entry lainnya di tanggal 22 ya tanggal 22 bulan 9 juga ya jadi selang tiga hari dari tanggal 19 saya nggak update lagi untuk trading nanti di tanggal 22 saya trading tetapi memang tidak sempat saya rekam yang untuk dibuatkan videonya untuk dibuatkan videonya jadi di video kali ini saya hanya update seputaran kemarin yang saya sempat open posisi ya jadi kemarin untuk entry yang kedua di tanggal 22 saya entry di jam setengah empat subuh ya waktu sekali lagi setengah empat subuh itu waktu broker ya waktu broker jadi kemarin saya entry di jam setengah empat setengah empat waktu broker dan ternyata memang eh voting minus ya dan saya re-entry lagi di jam 8 lebih 15 menit di waktu broker juga ya jadi kemarin saya tidak meletakkan stop loss atau saya tidak pakai stop loss dan saya biarkan saja untuk votingnya dan ternyata memang harga sudah bergerak ke atas ya dan kita bisa take profit ya saya take profit manual ya karena saya tidak setting take profit beberapa beberapa saya tidak setting saya hanya take profit secara manual dan ternyata di entry yang pertama di tanggal 22 kita bisa profit di 178 tips ya sangat panjang ya sangat lumayan banyak ya dan di entry yang kedua oke oke di 189 yang hampir 190 tips kita bisa profit di XAU atau di golpinya aja ya Nah teman-teman kalau kita lihat chartnya yang kemarin kita coba rubah ganti ke H4 ya nah disini teman-teman kemarin saya sempat entry tanggal 22 yang kemarin di level support yang ini level support yang ini saya entry dan seperti di video-video sebelumnya kan saya sudah jelaskan disini ada level support yang lumayan kuat ya beberapa level support dan saya entry karena harga sempat naik ke atas dan ini sempat juga drop lagi kebawah tetapi tidak jauh dari level support yang ini dan saya memutuskan untuk entry buy, entry buy disini dua layer ya dan kita bisa profit disini saya ambil profit di tempat sebelum harga kembali turun ke bawahnya jadi disitu saya ambil posisi buy untuk level support kemudian ini dan saya kembali mengambil teknologi secara manual di sistem ini karena saya melihat juga melewati teknologi ini jadi saya memutuskan untuk dan kalaupun kita terlambat kemarin untuk ambil teknologi harga sudah turun kebawah dan mungkin sudah terkena karena margin call ya karena terlalu jauh jauh ya turunnya cuman kemarin kan hari satu sama minggu pasar forex tidak beroperasi ya hanya terjadi slipage yang mungkin agak lumayan besar ya nah mungkin di video kali ini teman-teman saya hanya sharing saja untuk hasil tradingan kita sebelumnya dengan mendapatkan profit 85200 dollar ya selama satu minggu yang kemarin ya oke teman-teman mungkin di video kali ini saya tidak trading ini kalau saya tidak trading saya hanya update saja dan mungkin di video-video selanjutnya saya akan kembali live tradingan bersama teman-teman sekalian ya eh terima kasih buat teman-teman selalu yang bisa menonton video ini klik tombol like ataupun comment di video ini atau teman-teman bisa share channel video ini ke teman-teman yang lainnya dan tetap support channel ini dengan klik tombol subscribe ya eh sekian dulu video kita pada kali ini kita akan jumpa lagi di video selanjutnya eh sampai ketemu lagi dan salam sehat untuk kita semua